Tentunya pada malam hari ini kita akan membahas tentang kemanfaatan Microsoft Wai. Nah, antara kita pasti ada yang penasaran apa itu Microsoft Wai dan mungkin masih ada yang samar-samar. Nanti kita akan dengarkan pemerintahnya dari paman. Tentu ada, Wai adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang menggunakan Anda membuat dan berbagi laporan. Ya, kita berbagi pemerintah yang interaktif dan menarik. Anda juga dapat memulai dengan menambah tes dan gambar. Tentunya gambaran sendiri, cari dan menyimpor konten yang relevan dari berbagai sender lalu menyelesaikannya. Sebagai gratis itu digunakan oleh sepertinya ya, yang memiliki akun Microsoft, Otmine, Live, atau Otlock. Anda juga bisa membuat sebuah yang lebih canggih dengan lebih banyak konten saat Anda menggunakan baik sebagai penggantian dan langganan Microsoft Office. Nah, tentunya nanti pemanfaatan Microsoft Wai akan diluatkan oleh Bapak Amran Aksan, SSI, SPD-MPD. Beliau adalah dosen SPKIP Pembangunan Indonesia, Makassar. Bapak Amran Aksan, SSI, SPD-MPD. Bapak Amran Aksan, SSI, SPD-MPD. Bapak Amran Aksan. Bapak Amran Aksan, SSI, SPD-MPD. Terima kasih. Bapak Amran Aksan, SSI, SPD-MPD. Saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti Silahkan raise hand atau klik tanda tangan Gampar tangan yang ada di aplikasi di PC atau di handphone Bapak Ibu Nanti Panitia akan membantu untuk mengaktifkan mic-nya Dan juga melalui room chat yang ada di room Oke Bapak Ibu untuk melihat waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Amran Hatsang Silahkan Pak Baik Semangat pagi semua Ya meskipun malam ini Bapak Ibu Semangatnya harus pagi ya Oke jadi saya agak nervous ini Bu Yaya Oke jadi yang pertama tentunya saya berterima kasih Banyak ya ke Panitia Lontara yang telah memberikan kepada saya Sempatan untuk Jadi sebenarnya ini malam saya tidak bermaksud untuk mengurui Bapak Ibu semua ya Ini malam kita jadikan sebagai serin-serin saja kita diskusi Di mana topik diskusi ini malam adalah tentang penggunaan dari Microsoft CW Nah ini sebenarnya Jadi Microsoft CW ini sebenarnya Apa yang namanya Salah satu aplikasi yang bisa Teman-teman semua Bapak Ibu semua Digunakan untuk sebagai salah satu Alternatif dalam membuat semacam persentase Cuma Microsoft CW ini Penggunaannya dia berbasis online Ya Tidak sama dengan mungkin yang Bapak Ibu Teman-teman semua Sering gunakan dalam membuat Persentase dalam bentuk per point ya Gimana per point itu mungkin Bapak Ibu Teman-teman semua disering gunakan dalam bentuk Offline Nah Kemudian Jadi saya tekankan lagi ya Bapak Ibu kita Ini malam Diskusi saja ya Serin-serin Oke Jadi tadi mungkin sudah disampaikan profil singkat saya ya Jadi Sehari-hari saya di sini Bapak Ibu Teman-teman Kemudian Ini Bu Yayak Berapa menit ini saya diberikan waktu Sampai 21 Pak Oh iya Baik Pameran ini sudah saya share screen Pameran Oh iya Ini belum tampil kayaknya Ini banyak Atendi minta untuk Aktifkan Aktifkan videonya Bapak Untuk melihat pemaatir secara langsung Oh begitu Walaupun lihat dari Aduh tidak usah Bu Ah iya Tidak apa-apa ya Bu ya Karena untuk menghindar juga hal teknis Nanti ada kendala nanti pada saat Pak Amran Share screen Tapi ini ginian gak materinya Materinya tidak jalan Pak Tidak jalan Pak Masih kembali Bisa pilih share screen Sudah saya Bentar mungkin lagi proses Betul maaf Saya sudah sudah tadi Tidak sementara proses Pak Amran Oh begitu Ya sudah Ini Sudah 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 Oke Saya sudah sudah tadi Oke Kalau begitu saya ulangi ya Bapak Ibu Teman-teman Saya ulangi ya Pak Amran Ini sudah bagus Pak Ini bagus Oke 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 Ini sudah dilihat Sudah dilihat Iya iya Pak Oke 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 jadi Kita lanjut ya Jadi Jadi Microsoft SW ini Merupakan salah satu Alternatif yang Teman-teman semua Bapak Ibu bisa gunakan Sekarang membuat Semacam persentase Cuma Bedanya dengan PowerPoint yang mungkin Teman-teman sering gunakan Adalah Dia kan Kalau PowerPoint itu Berbasis Offline ya Kemudian Kalau SW ini Itu harus digunakan Lewat Yang lain Nah Cuma disini Penggunaannya Dalam menggunakan SW ini Teman-teman semua Harus punya Akun dari Microsoft Ataupun Akun dari Office 365 Oke Ini profil singkat Mungkin Tadi Bu Yaya sudah Sampaikan ya Oke kita Masuk ini Jadi Sebelum saya Perhatikan teman-teman semua Bapak Ibu Sebelum saya perhatikan Bagaimana penggunaan Dari Microsoft SW ini Saya berikan dulu Sedikit Gambaran singkat Apa itu Microsoft SW dan Apa-apa yang ada Di dalamnya Ya karena Kita harus kenal Kita harus kenal dulu Terlebih dahulu Sebelum kita menggunakan Ya jadi Microsoft SW ini Merupakan Salah satu Aplikasi digital Yang dapat digunakan Secara gratis Oleh pengguna Office 365 Ataupun Teman-teman semua Yang punya Akun Microsoft Ya Nah itu artinya ACW ini bisa digunakan Kalau kita punya Akun Office 365 Ataupun Akun Microsoft Nah ACW ini Banyak kegunaannya Ya Kita bisa membuat Semacam lakuran Membuat juga Semacam Presentase Kita dapat Tugas Kita buat Bisa buat Di sini Ya kemudian Bisa juga Membuat semacam Proyek yang berbasis Interaktif Ya Jadi Kita buat Kita bisa buat Ini semua Dalam SWE Nah kemudian Pada dasarnya SWE ini diciptakan Untuk memudahkan Penggunanya Dalam Mempersentasikan Sebuah materi Atau Indikerasi Kenapa Teman-teman semua Karena Tampilan dari SWE ini Ketika kita membuat Suatu materi Di SWE ini Itu tampilannya Sangat References Oke Ya Misalnya Ketika kita Buka Di HP Misalnya Atau Ya Inphone Misalnya Maka Tampilannya Akan menyelesaikan Dengan tampilan Yang ada Di HP Kita Tergantung Settingan Pada saat Kita mau Tampilkan Bagaimana Kalau kita Mau tampilkan Misalnya Perslide Maka Perslide Juga Yang muncul Nanti Kita lihat Ya Teman-teman semua Kita lihat Bagaimana Cara Menggunakannya Kemudian Nah Apa Saja Fasilitas Yang disajikan Oleh Sway Nah Jadi ketika Teman-teman semua Buka dari Sway ini Maka ada Tingkat tampilan Utama Teman-teman semua Ada tingkat tampilan Utama yang Bisa kita lihat Jadi yang pertama Adalah ada Namanya Membuat Kita membuat Baru Jadi ketika kita Buka Sway ini Maka ini Tampilan utama Dari Sway itu Dari halaman Sway Kemudian ada Startup From A Dokumen Ini artinya Kalau misalnya Teman-teman semua Sudah punya Semacam Apa Bahan Persentase Yang sudah Kena kita Tampilan utama Apakah Apakah Di Word Atau Di Per Point Itu Kita bisa Masukkan ke Sway ini Kita bisa Masukkan Kemudian ada Template Sway yang sudah Dibuat Tinggal Dimodifikasi Sesuai dengan Kebutuhan Kita Jadi ada Sudah Template Yang sudah Disediakan Oleh Sway Nanti kita Edit Sesuai dengan Kebutuhan Kita Kita Misalnya Mau membuat Semacam Sway Tentang Misalnya Otomotif Misalnya Ada di situ yang Tersedia Tentang Misalnya Tutorial Tutorial Di situ kita Bisa Gunakan Kemudian Oke Jadi Sudah tadi Tampilan utama Nah Sekarang Coba-coba Kita masuk Ke Isinya Yang pertama Adalah Tentang Membuat Judul Sway Nah Judul Sway Ini Teman-teman Semua Saya Coba Coba Bandingkan Dengan Port Point Kenapa Saya Membandingkan Karena Ini Sebenarnya Ada Kemirifannya Ada Kemirifannya Jadi Kalau di Port Point Teman-teman Semua Kalau Kita Buka Kan Silat Pertama Silat Pertama Itu kan Tempatnya Kita Membuat Judul Judul Port Apa Namanya Judul Persentase Yang kita Buat Di Port Sama Halnya Teman-teman Semua Itu Disuai Kita Membuat Judul Dari Sele Kita Apa Yang kita Membuat Disini Apakah Semacam Laporan Ataupun Misalnya Semacam Persentase Sendiri Itu Kita Bisa Buat Disini Teman-teman Semua Bisa Kita Masukkan Gambar Ini Untuk Mempertebal Hurufnya Ini Cita Pendiring Dan Kita Bisa Menambahkan Alam Material Dari Bex Untuk Ditambahkan Di Judul Tersebut Oke Ini Yang Kedua Yaitu Judul Dan Deskripsi Jadi Di Judul Jadi Tari Itu Halaman Utama Ini Bisa Dikertakan Disini Kita Bisa Buat Semacam Judul Kita Bisa Buat Semacam Judul Dan Deskripsi Jadi Pada Bagian Ini Teman-teman Semua Itu Berisi Dua Genis Conting Yang Dapat Ditambahkan Di Mana Text Ini Untuk Menambahkan Semacam Deskripsi Atau Text Atau Paragraf Itu Kita Bisa Berikan Semacam Kalau Di PowerPoint Itu Biasa Kalau Misalnya Di Slide Kedua Biasanya Di Slide Kedua Itu Ada Muncul Judul Paling Atas Kemudian Yang Paling Bawah Yang Berbentuk Kotak Besar Itu Disitu Kita Memberikan Penjelasan Seperti Itu Teman-teman Oke Ini Yang Kedua Sekarang Yang Ketiga Kemudian Kita Bisa Juga Menambahkan Media Jadi Sama Halnya Di PowerPoint Teman-teman Kalau Di PowerPoint Kita Bisa Menambahkan Gambar Kita Bisa Menambahkan Video Audio Juga Serta Ini Apa Ya Ini Semacam Kode Smart Kode Smart Jadi Kita Bisa Menambahkan Semacam Kode Smart Masuk Disini Kemudian Kita Juga Bisa Menambahkan Semacam Dokumen Yang Ditambahkan Disini Oke Kemudian Yang Yang Keempat Jadi Ada Juga Disini Menambahkan Koleksi Gambar Ini Menarik Teman-teman Ini Yang Sangat Menarik Menurut Saya Makanya Saya Suka Dalam Membuat Semacam Persentase Kenapa Karena Ini Tampilan Apa Namanya Tampilan Animasi Ketika Kita Memasukkan Gambar Koleksi Gambar Kita Bisa Membuat Beberapa Animasi Animasi Sebenernya Sederah Kita Sebenernya Apa Kreatifitas Kita Nanti Kita Perhatikan Beberapa Disini Untuk Melihat Bagaimana Hasilnya Jadi Grup Ini Berisi Berbagai Fitur Yang Dapat Digunakan Untuk Menyatukan Konten Gambar Secara Kolektif Dalam Sehingga Tersaji Secara Interaktif Yang Kelima Adalah Ini Tentang Temanya Setahun Menu Desain Ini Berisi Beberapa Pilihan Desain Untuk Diterapkan Kedalam Sebuah Sway Setiap Desain Dapat Dikostimisasi Baik Jenis Fontnya Warna Dominan Latar Belakang Dan Sebagainya Jadi Disini Bisa Kita Atur Tampilan Tampilan Dari Sway Nanti Pada Saat Kita Apa Ya Namanya Bahasanya Kita Publish Begitu Banyak Pilihan Desain Yang Bisa Diterapkan Untuk Membuat Pantai Yang Beri Persentif Kemudian Bagian 6 Ini Tentang Navigasi Nah Bagian Navigasi Ini Semacam Kalau Di PowerPoint Teman Teman Semua Itu Semacam Transisi Transisi Perbindahan Slide Slide Berikutnya Kan Biasa Ada Animasi Animasi Itu Sama Halnya Di Sway Itu Bisa Kita Atur Seperti Itu Tampilannya Bisa Dalam Bentuk Vertical Ya Artinya Ketika Kita Mau Lihat Tampilan Yang Lainnya Nanti Kita Scroll Ke Atas Ke Bawah Ini Perbindahan Horizontal Ini Perbindahan Horizontal Teman Teman Semua Ini Perbindahan Horizontal Apa Ya Dia Misalnya Slide Satu Ketika Kita Menampil Sebahagian Dari Slide Dua Itu Kita Bisa Gunakan Horizontal Tapi Ketika Kita Mau Menampilkan Per Slide Itu Kita Menggunakan Ini Penjelasannya Teman Oke Kemudian Yang terakhir Ini Mari Berkarya Jadi Beberapa Jenis Persentase Bisa Diciptakan Dengan Sway Tidak Hanya Persentase Teman Teman Semua Tidak Hanya Representase Indemian Saja Ada Juga Konten Lain Yang Dapat Disulap Lebih Interaktif Dengan Sway Contohnya Teman Teman Semua Kalau Misalnya Kita Membuat Semacam Tutorial Misalnya Teman Teman Semua Hobi Membuat Semacam Tutorial Penjelasan Selam Ini kan Kadang Teman Teman Semua Membuat Tutorial Dalam Bintuk Video Macam Saya Misalnya Saya Membuat Tutorial Dalam Bintuk Video Bisa Juga Kita Membuat Tutorial Disini Dalam Bentuk Nanti Apa Yang Namanya Nanti Tampilannya Dalam Bentuk Website Seperti Itu Serta Kita Bisa Membuat Semacam Newsletter Atau Bahkan Membuat Semacam Cerita Perjalanan Jadi Kalau Teman Teman Semua Misalnya Beberapa Ketenangan Ini Foto Foto Yang Bisa Dijadikan Untuk Ini Disimpan Bisa Kita Tajikan Disini Disway Kita Juga Bisa Membuat Semacam CV Ribadid Hidup Bisa Kita Buat Disini Nah Oke Teman Teman Semua Jadi Tadi Penjelasan Dari Penjelasan Secara Singkat Nanti Kita Perhatikan Sama Sama Bagaimana Cara Membuat Sway Ini Karena Ini Hanya Sekilas Gambaran Saja Secara Umum Nanti Kita Lihat Bagaimana Cara Memperhatikan Nah Teman-teman Semua Kali Ini Coba-coba Saya Akan Membuat Semacam Ini Semacam Persentase Saya Akan Buat Semacam Persentase Tapi Ini Agak Mirip-mirip Dengan Infografik Jadi Awalnya Ini Infografik Kemudian Saya Sedihkan Dalam Bintuk Persentase Sway Coba Coba Kita Lihat Teman-teman Bisa Kita Perhatikan Sambil ini Kalau Perhatikan Silahkan Jadi Untuk Menggunakan Sway Ini Teman-teman Semua Kita Menggunakan Ini Kita Gunakan Di Office 365 Nah Disini Teman-teman Semua Kalau Misalnya Teman-teman Semua Punya Akun Itu Bisa Kita Langsung Perhatikan Caranya Itu Adalah Kita Masuk Ini Saya Ulangi Dulu Jadi Kita Masuk Di Portal .office.com Kita Masuk Disini Kemudian Tinggal Kita Masukkan Alamat Email Akun Dari Office 365 Kita Oke Nah Jadi Kita Jadi Memang Kita Harus Menggunakan Akun Office 365 Ataupun Microsoft Inilah Bedanya Dengan Propoin Memang Penggunaannya Dia Lebih Kita Install Di laptop Dan Penggunaannya Juga Memang Harus Ini Di laptop Sementara Kalau Di Sew Ini Penggunaannya Lebih Berbasis Di Online Tapi Itu Tadi Saratnya Kita Harus Punya Akun Office 365 Ataupun Akun Microsoft Nah Teman-teman Semua Coba-coba Kita Perhatikan Kali ini Saya akan Membuat Ini Materi Tentang Ini Sudah Pernah Sebenarnya Saya Ini Saya Perhatikan Ini Sesuka Saya Mau Perhatikan Tentang Metamorfosis Kuku-kuku Sudah Sesiapkan Bahannya Teman-teman Semua Jadi Katakala Saya Ini Mau Membuat Semacam Presentase Di mana Judulnya Disini Adalah Tentang Metamorfosis Kuku-kuku Ini Sudah Sesiapkan Bahannya Teman-teman Semua Ada Gambar Dengan Teksnya Ini Sudah Sesiapkan Bahannya Sekarang Coba-coba Kita Perhatikan Ini Tadi Yang Saya Sebut Teman-teman Semua Tiga Tampilan Utama Dari Sway Ini Tiga Tampilan Utama Dari Sway Jadi Ada Ketika Kita Baru Membuat Ini Untuk Kalau Misalnya Teman-teman Semua Sudah Punya Bahan Yang Dibuat Dari Apa Yang Kita Buat Dari Port Point Ataupun Walk Kita Bisa Masukkan Di Sini Ataukah Kalau Misalnya Teman-teman Semua Mau Membuat Macam Dari Sway Ini Tapi Kita Gunakan Dari Template Yang Disediakan Yang Ada Di Sini Nah Cuma Teman-teman Semua Yang Kedua Ini Kalau Misalnya Karena Ini Saya Perhatikan Saya Cuma Berbagi Pengalaman Saja Teman-teman Semua Jadi Kalau Saya Pernah Coba Ini Kita Sudah Buat Di Port Point Pas Saya Masukkan Kesini Pas Masukkan Disini Itu Agak Apa Dia Terhambur Terhambur Jadi Ketika Kita Mengambil Dari Port Point Kita Sudah Buat Ini Sudah Buat Di Port Point Sudah Didesain Sedemikian Sudah Sudah Cantik Desainnya Pas Terhambur Hilang Semua Ininya Hilang Semua Apakah Gambarnya Juga Tulisannya Tidak Terformat Dan Sebaginya Seperti itu Makanya Saya Nggak usah Ini Sarangkan Pakai Ini Tidak Usah Pakai Ini Kecuali Kalau Teman-teman Semua Mau pakai Yang sudah Tersedia Silahkan Sudah Dengan Apa Namanya Materi Presentasi Yang teman-teman Mau Buat Nah Kita Kita langsung Perhatikan Coba-coba Kita membuat Yang baru Jadi Untuk membuat Yang baru Kita Klik Yang ini Oke Kita tunggu dulu Beberapa saat Teman-teman Oke Jadi Ini tampilan 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 dari Tampilan Ini Ketika Terbuka Nah Di sini Coba Kita Lihat Tidak apa Kita Bandingkan Ketika ini Nah Di sini Teman-teman Semua Di sini Tempatnya Kita membuat Judul dari Presentasi Kita Tempatkan Ibaratnya Kalau di PowerPoint Teman-teman Semua Ibaratnya Ini Adalah Di Slide Pertama Di PowerPoint Ya Alaman Pertama Jadi Di sini Misalkan Saya membuat Judul Metamorphosis Kuku-kuku Nah Ini Ya Kemudian Di sini Kita bisa Apa namanya Pertebal Hurufnya Kemudian Kalau kita Mau menambahkan Gambar Bisa Tinggal Kita klik Ini Ya Tinggal Kita klik Maka Kita akan Muncul Secara Otomatis Di sebelah Kanan Ini Di sini Teman-teman Semua Kalau Misalnya Kita Mau Langsung Mencari Dari Proses Dari Internet Silahkan Ya Kita bisa Langsung Cari Di sini Tapi Terus Bisa Juga Teman-teman Menambahkan Gambar Kalau Misalnya Teman-teman Semua Sudah Punya Gambar Yang Tersimpan Dari Di Apa namanya Di OneDrive Itu bisa Kita Ambil Nah Kali Ini Saya Memperhatikan Saya Ambil Langsung Dari Laptop Oke Kita Diklik Ini Sudah Siapkan Teman-teman Semua Ini Sudah Siapkan Ini Yang Saya Menggunakan Ini Tinggal Kita Tunggu Oke Ini Lagi Proses Nah Ini Sudah Terupload Oke Sudah Ya Nah Kemudian Kita Buat Lagi Satu Apa Yang Namanya Kalau Disuai Ini Kita Namakan Section Ya Maaf Bukan Section Ini Kalau Disuai Ini Disetelahkan Dengan Kartu Saya Juga Tidak Terlalu Tau Kenapa Disetelahkan Dengan Kartu Ini Bahasanya Disetelahkan Kartu Teman-teman Report point Itu Namanya Slide Slide Kalau Di Macam-macam Disetelahnya Tapi Sebenarnya Makanannya Sama Kalau Di Microscom Itu Namanya Section 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 Oke Coba Kita Lanjut Lagi Nah Ini Untuk Menembakkan Berikutnya Ini Ya Teman-teman Tinggal Apa yang kita Mau buat Ini Saya Jelaskan Dulu Sedikit Ini Ada Lima Pilihan Utama Ini Lima Pilihan Ini Sebenarnya Rangkuman Dari Ketiga Ini Ada Text Ada Media Ada Group Ya Jadi Saya Lagi Teman-teman Ini Sebenarnya Merupakan Rangkuman Dari Ketiga Bagian Ini Text Media Dan Group Kenapa Ini Otomatis Muncul Karena Mungkin Saya Katakan Mungkin Saja Mungkin Karena Ini Paling Serin Digunakan Dalam Membuat Ini Dalam Membuat Isi Dari Sewe Ini Ya Coba Kalau Kita Klik Text Maka Muncul Ini Kan Kemudian Kalau Media Ada Pilihan Kemudian Group Ini Ada Juga Jadi Teman-teman Disini Mau Apa Apakah Dia Berupa Penjelasan Ataukah Langsung Subjudul Ya Kalau Misalnya Teman-teman Mau Masukkan Semacam Penjelasan Coba Kita Pilih Text Disini Penjelasannya Penjelasan Dari Ini Bagaimana Misalnya Ini Seperti Ya Masukkan Tidak Usah Semuanya Ya Seperti Yang Terlalu Ini Nengat Waktu Coba Ini Oke Ini Kita Di Kontrol P Seperti Ini Kita Bisa Atur Kita Bisa Atur Ketebalannya Kemudian Kita Intinya Kita Bisa Membuat Disini Apa Yang Ada Disini Apa Yang Tersedia Oke Saya Perhatikan Lagi Teman-teman Nah Disini Saya Mau Buat Slide Berikutnya Oke Berarti Saya Pilih Ini Satu Disini Adalah Ini Saya Masukkan Ini Telur Ini Saya Masukkan Teman-teman Kita Disini Telur Oke Ini Kita Tambahkan Gambar Ini Caranya Sama Teman-teman Ini Ini Pasalnya Sama Dengan Inditas Kemudian Ini Telur Oke Kita Tunggu Dulu Ini Tergantung Akses Internet Ya Teman-teman Oke Sudah Oke Ini Kita Tambahkan Penjelasan Tambahkan Penjelasan Disini Ya Ya Text Tambahkan Penjelasan Ini Terlalu Banyak Oke Kemudian Tambahkan Ini Pada dasarnya Sama Teman-teman Jadi Mungkin Saya Cuma Ambil Beberapa Saja Tidak Usah Semuanya Saya Ini Saya Masukkan Karena Pada dasarnya Sama Nanti Teman-teman Semua Coba Coba Perhatikan Ya Ini Saya Ambil Lagi Kemudian Membarkan Lagi Penjelasan Membarkan Penjelasan Teman-teman Oke Disini Oke Oke Saya Kira Dua Saja Teman-teman Semua Karena Ini Saya Anggap Mewakili Kemudian Di Slide Berikutnya Jadi Ini Sudah Berapa Slide Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Sudah 6 Slide Setiap Ini Apa namanya Terpisah Ini Teman-teman Nah Kemudian Coba-coba Di slide Berikutnya Ini Di slide Ketujuh Ini Di media Boleh Kita Gunakan Ini Cuma Apa ya Kalau ditambahkan Ini Ini Tentu Agak Lama Ya Jadi Saya Tidak Usah Ini Nanti Coba-coba Teman-teman Perhatikan Tapi Kalau Misalnya Ini Bisa Ya Bisa Kalau Misalnya Begini Coba Saya Perhatikan Teman-teman Saya Perhatikan Saya Ambil Dari Youtube Ini Coba Saya Ambil Dari Youtube Ini Seharusnya Izin Dulu Sama Yang Punya Youtube Ini Tidak 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 Coba-coba Saya Mau cari Dulu Video Semacam Video Yang Berhubungan Kuku-kuku Jadi Rencana Saya Ini Saya Masukkan Di Sini Mana Tadi Di Sini Oh Kenapa Saya Tutup Ini Tidak 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 Kalau Misalnya Tertutup Seperti Itu Maka Itu Akan Tersimpan Otomatis Ya Tersimpan Otomatis Jadi Ini Tidak Tidak Ada Namanya Kegiatan Simpan Menyimpan Ya Itu Lebih Danya Dengan Dipper Point Kalau Dipper Point Itu Kita Sambil Mengerjakan Sambil Mengerjakan Dan Langsung Mati Tidak Disave Itu Langsung Hilang Tapi Kalau Ini Ini Berbasis Clued Berbasis Awan Jadi Tertutup Sendiri Nah Itu Langsung Ada Disini Kita Tinggal Klik Saja Tinggal Klik Maka Tidak Ada Yang Hilang Apa Yang Kita Buat Tadi Itu Akan Tersimpan Otomatis Tunggu 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 Ini Jadi Tidak Ada Yang Hilang Oke Ini Sampai Disini Nah Coba Coba Teman Teman Semua Saya Mau Masukkan Semacam Jadi Disini Saya Tidak Usah Perhatikan Untuk Menambahkan Ini Video Agar Nanti Agak Berat Yang Saya Perhatikan Ini Teman Teman Ini Ya Saya Ambil Kode Semak Dari Lutup Misalkan Disini Saya Cari Dulu Disini Saya Cari Meta Morphosis Ya Oke Saya Saya Ambil Dulu Satu Video Saja Tidak 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 Sambil kita tunggu Ini sambil tunggu ini ya Saya mau kita lewati dulu Saya mau langsung ke sini Saya mau menambahkan semacam koleksi gambar Yang berhubungan dengan metamorfosis kuku-kuku ini Jadi yang saya jelaskan tadi adalah Ini Ini dia ya Jadi kita bisa membuat semacam koleksi gambar Kemudian koleksi gambar itu kita bisa menambahkan animasi-animasi yang sudah tersedia di sini Jadi saya mau perhatikan Ini sudah ada ya Coba kita lihat Misalkan saya mau ambil Ini Jadi kode sematnya biasa di Youtube itu kan ada ya Oke kita tunggu dulu ya Oke sambil tunggu Ini kita ke sini dulu ya Jadi Saya mau menambahkan di slide berikutnya ini Saya mau menambahkan semacam slide Jadi Untuk menambahkan kode-kode sematnya Biasanya ada di Dezernya ya Dibagikannya Biasanya ada di sini teman-teman Kita lihat dulu Ya Ini dia teman-teman Ini yang saya mau ambil Oke Mudahnya punya Youtube ini izinkan kita ya Jadikan dia sebagai bahan ini Persesuaan Jadi kita ambil ini Kita tunggu dulu Nah ini dia Kita tunggu dulu sampai terbuka penuh Ini kita ctrl A Kemudian kita klik kanan Copy Nah ini dia Nah sekarang coba ya Ini saya mau tambahkan di sini teman-teman Ini saya tambahkan di sini Di mana kita masuk Di media Nah Di sini kita masukkan Ya Di sini kita masukkan teman-teman Jadi kita masukkan di sini Tapi kita tinggalkan saja begitu Nanti kita lihat sebentar hasilnya bagaimana ya Kalau teman-teman mau perbesar ukurannya Ukuran videonya Ini kita ubah Oke ini lagi proses Nah ini sudah muncul teman-teman Ya di sini Nah kemudian yang terakhir yang saya jelaskan Saya mau mencoba Jadi text sudah teman-teman Text sudah Kemudian media sudah Ini saya ambil satu saja Nanti teman-teman Silahkan berkreasi Untuk menggunakan ini Kemudian group Nah ini saya mau Saya lagi sering menggunakan ini teman-teman ya Ini Jadi kita klik ini Unsul Kita Kita pastikan dulu tergroup seperti ini Kemudian Kita bisa ubah gambarnya Kita bisa gunakan ini Dan bilang gambarnya menurut saya ya Ini kan agak kecil Nanti lagi kita lihat Ini kan bisa diubah Kemudian kita tambahkan gambar Ini untuk menambahkan gambar Add content Nah kita klik ini Maka langsung Barangkan di sini teman-teman Kita ambil dari laptop Atau komputer Kemudian Kita Ambil di laptop Nah ini sudah saya siapkan teman-teman Misalkan ini saya ambil empat gambar Kemudian tinggal kita open ya Nah sekarang kita tunggu prosesnya Oke ini kita matikan saja Ini kita tutup Oke ini lagi proses teman-teman semua Ini lagi proses Nah sekarang kita Oke Nah sekarang ini sudah Siap ya Ini sudah terupload semua Coba-coba kita lihat dulu ya Kita lihat dulu tampilannya Kita lihat tampilan si kelasnya dulu Nanti kita lihat Desainnya Coba kita review dulu ya Ibaratnya kan peripat poin itu Ke ini dulu Kita Di F5 ya Kita Ini dulu lihat tampilannya Kita play Nah tampilannya seperti ini teman-teman Ini belum Nah kita Buat saja ya Kita lihat Kita lihat Oke Ini gambarnya terlalu besar Oke Nah sekarang kita coba kita edit ya Ini kita edit Nah untuk main editnya Sebenarnya bisa kita Gambarnya Ini terlalu besar gambarnya yang saya buat ya Nah ini Nah coba kita Ini Desainnya ya Oke untuk Jadi untuk Nelihat Desain Termasuk disini Kemudian ada di sebelah kanan Disini di pojok atas ya Kalau bisa lihat Nah kita tinggal klik ini teman-teman semua Kita tinggal klik ini Nah disitu ada Beberapa pilihan Pilihan navigasi yang pertama dulu ya Yang ini Ini yang saya jelaskan tadi teman-teman semua Di mana tadi yang navigasi Nah ini dia Jadi di Di tab navigasi ini Kita dapat memilih Tipe Tipe navigasi yang akan digunakan Navigasi ini berkaitan Dengan bagaimana Kan dibaca Apakah scroll ke bawah Kesamping perhalaman Seperti pada sebuah slide Atau kesamping secara terus menerus Jadi ini macam Di scroll ya Ini kesamping Perhalaman Per slide Ini per slide ini Ini yang Ada bagian misalnya Di slide 1 Ada bagian slide 2 Yang diambil juga sebagian Nanti teman-teman Silahkan Ini bagaimana Ini kalau Perkalkan tampilannya Bisa langsung Dilihat di sini teman-teman Bisa dilihat di sini Tampilannya Nah kemudian Untuk horizontal Kita tunggu dulu ya Nah untuk horizontal Ini Horizontal Dia terus menerus Pindah Seperti yang saya jelaskan tadi Teman-teman semua Ada bagian dari Misalnya di slide pertama Ada diambil di slide kedua Terutupun di slide kedua Ada yang diambil sebagian dari Slide ketiga Kita bisa di preview ini teman-teman Bisa di preview Nah ini dia Nah itu kan Ada diambil perbagian Ini kan sebenarnya Misalnya nih Ini kan sebenarnya Satu slide ini Ini juga satu slide Diambil di bagian dari Ini Diambil di bagian yang ini Seperti itu Ya Jadi Ini dan seterusnya Ini coba kita lihat ya Ini yang kalau pakai Step tadi ya Apa namanya Bertumpuk Bertumpuk ya Kalau kita klik Maka dia pindah Dia pindah ke Dia pindah ke bagian bawah Paling bawah Ini animasinya Kalau yang tadi Coba kita pilih Slide ya teman-teman Berarti ini penjelasannya tadi Teman-teman semua Kalau per slide berarti Dia ke samping perhalaman Seperti pada sebuah slide Ya Nah kita lihat Coba kita lihat ya Ini per slide Ini kan tadi Satu slide ini Ini deskripsinya Penjelasannya Ini satu slide lagi Ini satu slide Ya Kemudian ini lagi satu slide Ini agak besar gambarnya Ini satu slide juga Kemudian Ini videonya tadi Ini bisa dipotar teman-teman Terus Nah ini dia Tampilan dari gambar Kalau kita klik Maka dia pindah ke Paling Paling belakang Ya Dia pindah ke Paling belakang Ini lagi dengan Sebenarnya saya Percepat Seperti saja Kemudian ini Terus Ini adalah tampilan Dari tema Yang bisa kita Ini kan Keputaran ini Sudah Otomatis ya Kita bisa Kalau kita mau Apa namanya Ini Dan tidak Gambarnya Urugnya juga Kita bisa atur Tulisannya disini Teman-teman Ya Kita mau menggunakan Ini seburuk Yang bagaimana Ya Itu banyak Pilihan-pilihan Urug yang bisa kita Bisa kita gunakan Disini Tapi kalau misalnya Tanpa kita mau Setting Seperti ini Teman-teman semua Ini kan banyak Pilihan-pilihan gambar Bisa kita Ini Bisa kita Apa namanya Bisa kita gunakan Ya Tergantung bagaimana Imajinasi dari teman-teman semua Tapi kalau misalnya Teman-teman semua Mau yang Apa Yang bawaannya Langsung Tanpa edit Nah bisa Tinggal kita pilih disini Berapa Temanya Ya Tinggal kita pilih Yang mana Sesuai dengan Kesukaannya Teman-teman semua Seperti itu Ya Ini saya kira Sudah Apa namanya Sudah Selesai Membuat Ini Membuat Apa namanya Membuat Bahan persentase Kita sudah Kita sudah Buat juga Bagaimana settingan-setingannya Mulai dari Tampilan ini Apa Latarnya Temanya Dan beberapa juga Ini Animasi-animasi Yang kita mau Masukkan Ya Nah Kalau sudah dirasa cukup Teman-teman semua Maka Kalau mau dilihat Dilihat dulu Mau di Apa Di review Bisa Oke Ini saya setting per slide Ya teman-teman Seperti ini Oke Ini tadi Oke Ini yang penelit Saya suka Tonton-teman semua Dari animasi Dari Grup Foto-foto ini Lalu kita mau edit Kembali Dan kita edit Nah Katakanlah kita sudah Ini Kita sudah Apa namanya Kita sudah Ini Desainnya Sudah Lagus ya Nah sekarang Saatnya kita Share Ini kita kirim Nah Untuk Men-share disini Teman-teman semua Ada beberapa Pilihan disini Disini Untuk yang pertama ini Adalah Untuk mau dikirimkan Ke orang-orang tertentu Atau ke grup tertentu Ya Disini Untuk Kalau kita misalnya Mau share ini Hanya orang-orang Yang punya akun Yang sama dengan Organisasi kita Kebetulan disini Teman-teman semua Saya menggunakan akun Dari guru inovatif Yang diberikan oleh Microsoft Ya maka Ketika saya gunakan ini Maka hanya Orang yang punya akun Guru inovatif Yang bisa Mengakses Dari Ini Mengakses Dari Selain ini Kemudian untuk Yang paling terakhir Adalah Anyone Link ya Artinya semua orang Bisa mengaksesnya Semua orang bisa Mengakses Jadi ketika kita share Ini yang kita share Ya teman-teman Ketika kita share Ini Maka semua orang Bisa melihatnya Nah Apakah kita mau Undang orang lain Untuk Men-militnya Artinya Katakanlah kita Mau berkolaborasi Dalam suatu Tampilan persentase Di SW ini Kalau kita mau Berkolaborasi Tinggal kita Undang orang Untuk Men-militnya Jadi Apa namanya Jadi orang Buka Maka dia bisa Menambahkan Atau mengoperasi Dari SW ini Yang sudah kita Yang sudah kita Buat Seperti itu Oke Nah ini tinggal Kita copy Teman-teman Ya Ini kita tinggal Copy link Ini tinggal kita Pilih ini Coba ya Perhatikan Dan Coba saya Tentu di sini Maka semua orang Bisa Semua orang bisa Mengaksesnya Tanpa harus Dengan menggunakan Apon Ini Ini ya Oke Oh iya Ini saya Setting Karena saya sudah Login memang Ya Oke Nah sekarang Nah Jadi ini yang kita Share Teman-teman Ini yang kita Kirimkan ke Atau coba Saya perhatikan ya Apa-apa Saya mau buka Perser lain Nah ini ya Sepertinya Oh iya Coba saya Perhatikan ya Nah Ini dia Tampilannya Teman-teman semua Ya Ini tampilannya Jadi ini Anggaplah Saya sudah share Ini ke orang lain Dan orang lain itu Meskipun dia tidak Mempunyai akun Akun Office 365 Ataupun Akun Microsoft Itu bisa mereka Akses Tampilannya akan Tampilannya akan Seperti ini Tampilannya akan Seperti ini Oke Ini saya Tutup saja dulu ya Nah Nah ini yang Saya mau jelaskan juga Teman-teman Jadi ini Bisa kita share Di Facebook Di Twitter ya Nah kali ini Teman-teman Saya mau Perhatikan Oh iya Sebelum ini Ini untuk Menambahkan Passport Dari Seway ini Jadi ketika Orang mengakses Dari Seway ini Ketika Orang mengakses Maka dia harus Memasukkan Passport Saya rasa Tidak usah ini ya Tinggal kita Kita masukkan Passport Tidak usah Oke Yang menarik ini teman-teman Saya mau perhatikan Teman-teman semua Yang baik hatinya Saya mau perhatikan Akan Memasukkan Ini Seway ini Ke Block Kebetulan disini Sudah saya siapkan Teman-teman Disini sudah saya siapkan Block disini Yang akan saya masukkan Ini tampilan Dari block saya Yang saya mau masukkan Ya Tunggu dulu Mana tadi Ini Nah disini Ya Ini Saya mau ambil dari Kode sematnya Seway ini Oke Ini kode sematnya Kita Copy Oke Ini sudah ter-copy ya Ini sudah ter-copy ya Nah Sekarang Saya mau masuk Di Block saya ya Ini 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 saya mau buat Semacam postingan baru disini Teman-teman Jadi ini menarik ya Jadi ketika kita mau Membuat semacam Perahan ajar Dalam bentuk presentase Kita punya block Kita bisa Masukkan di Block kita ya Supaya lebih Lebih menarik Lihat Disini judulnya adalah Meta Morphosis Kukuk-kuk-kuk-kuk Oke Disini Ini Supaya ada gambarnya Saya mau tambahkan gambar Teman-teman Oke Ini saya mau ambil Sampul kupu-kuku Kita tunggu ya Beberapa saat Teman-teman Semua Oke Nah ini sudah Kita Sebesar dulu gambarnya Sebesar lagi Ah Oh Sebesar sekali Oke ini Oke Coba saya berikan dulu penjelasannya Tidak usah panjang lebar Berikut ini Wih Kenapa hilang gambarnya Berikut ini Adalah Materi tentang Meta Morphosis Kukuk-kukuk Oke ini saja teman-teman Sebekat Coba saya memasukkan gambar Saya ulang ya Ini saya masukkan gambar Oke Gambarnya ini Terbesar sedikit Wah Besarnya Ini Ini Oke Kemudian Tadi sudah di copy Tidak ya Sepertinya sudah Kita ulang Code embed ya Pada sumatnya Oke Sudah Kita masuk di blog Nah kita masuk di Code html nya Oke Berarti disini ya Kita enter saja Kita Ctrl C Uang 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 Oke Coba kita Preview dulu Teman-teman Nah ini sudah ada Teman-teman semua Ini sudah ada Kita modifikasi dulu Oke Saya gunakan Normal Oke Saya kira ini saja dulu ya Coba kita Publish Kita mau lihat Tampilan dari Sebelum ini Teman-teman semua Di blog Kita lihat dulu Oke Ini sudah terpublish Coba kita Preview Nah ini dia teman-teman Kalau kita coba Lihat Coba kita Lihat dulu Kita lihat ya Bagaimana dia buat hasil Ini Oke Ini lagi proses Toding Ini lagi 5 menit Ini waktu saya Nah kalau kita Ini tampilannya Teman-teman Ini tampilan dari Sewe yang Saya buat Tampilan C Yang saya buat ini Di Di blog Ini tampilannya Di blog Ini teman-teman Kita lihat dulu ya Nah ini dia Jadi Kita bisa membuat Semacam bahan ajar Di sewe ini Kemudian kita Publish Kita upload Di blog Supaya lebih Lebih ini ya Lebih elegan Dilihat Ini kan tampilan Dan ini juga ada Sebenarnya ada Videonya Kita putar Oke Kita upload saja Kemudian Kita next Ini tampilan dari Gambar Oke Baik teman-teman semua Saya kira Saya kira ini dulu ya Pembahasan Penjelasan Tentang Desue ini Nanti Kita Coba-coba Diskusi Ini waktu saya Sudah habis Satu jam Saya dikasih Waktu Nanti Coba-coba Nanti kita Sering Ya Mungkin ada yang Belum saya tahu Ada juga Tambahan dari Teman-teman semua Kita juga Minta Masukan dari Teman-teman semua Jadi disini Kita sering Sering-sering saja Ya Teman-teman semua Baik Bu Saya kira untuk Sementara Sampai disini dulu Serserahkan Ke Nilayak Silahkan Bu Baik Pak Terima kasih Sementara sekali 10 minit Oh iya Oh iya Iya Pak Nanti saya Silahkan Pak Ya Bapak Ibu Demikianlah tadi Pemahaparan yang Dibawakan oleh Bapak Amran Harsan Yang mana Tentang Pemanfaatan Microsoft Way Nah Materinya cukup Menarik ya Dan saya juga Baru perhatikan Ya Sepertinya Mungkin Di antara kita Ada beberapa Peserta yang Tertarik Untuk mempraktekannya Dan Baik Bapak Ibu Kita masuk Di sesi 2 Yaitu Halo Oh iya Bagus Oh iya Oh iya Pak Kita masuk Di saat ini Kita sudah masuk Di sesi 2 ya Yaitu Tanya jawab Ya kita Saling sharing Dengan Materi Malam ini Ya Buat Bapak Ibu Yang ingin Bertanya secara Langsung Silahkan Raise hand Atau klik Tanda tangan Yang ada Di Sudut kanan Bawa Bisa juga Pertanyaannya Melalui Room chat Ya sambil Menunggu Pak Amran Hadir Oh hadir Sudah Sebentar Betul ya Pak Ya Baik Kita mulai Dari yang Raise hand Kayaknya ya Pak Ya silahkan Silahkan Bu Atur Masalahnya Yang host Di sini Oh iya Ini banyak sekali Saya lihat Raise hand Di sini Harus Harus di Saya harus Hitungkan cimbadu dulu Ini Bu Ini saya ke jam Satu malam Kamu Jam satu malam Saya ke jam Satu malam Kalau mau Bergadang Pak Boleh Saya izin Memang Untuk Tidur Lanjut 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 Hasianora Silahkan Pak Halo Pak Hasianora Ya mungkin Salah pencet Atau bagaimana Tidak Tidak Coba ya Pak Muhammad Sayid Ya Silahkan Bertanya Pak Ada yang Mau ditanyakan Pak Muhammad Sayid Pak dimatikan lagi Mau turunkan Resennya ya Jika tidak Mau bertanya Kepada Pemateri Dilingat Sors Oh ya Selamat Pak Muhammad Ayo Ya Terima kasih Setelah Saya mengelamati Dan Menganalisa Penjelasan Dari Pak Hamran Tentang Penggunaan Opsis 365 Saya belum Kenal Betul ini Apakah Opsis 365 Ini Bisa Disiapkan Oleh sekolah Atau Perorangan Ya Yang kedua Saya juga Tertarik Dengan Materi Metamorfosis Kupu-kupu Contoh Penggunaan Untuk Animasi Metamorfosis Kupu-kupu Hampir sama Dengan PowerPoint Ya Saya kira Itu saja Pak Mudah-mudahan Ada Pencerahan Sedikit Terima kasih Silahkan Pak Bisa Langsung Saya Dijawab Baik Terima kasih Pertanyaannya Pak Jadi Tidak apa-apa Ini agak sedikit Tidak apa-apa Ini sedikit Sudah keluar Dari ini Tapi tidak apa-apa Karena Ini supaya Kita sering-sering Sama-sama Sama-sama Apakah Bagaimana Menggunakannya Dan siapa saja Yang bisa Jadi Ops 965 Ini Teman-teman semua Ini kita bisa Gunakan Apakah kita mau Gunakan perorangan Atau perkelompok Di sini Cuma Kalau misalnya Teman-teman semua Mau gunakan Yang Perkelompok Maksud saya Kita bisa Ini Kita bisa Mempaatkan Kalau misalnya Teman-teman semua Punya website Apakah website Di kampus Atau di sekolah Itu kita bisa Sinkronkan Kita deploy Kita sinkronkan Dengan Ops 965 Dan itu Gratis Jadi memang Untuk Ops 965 Ini Untuk edukasi Untuk DGS Itu Memang free Untuk Sekolah Ataupun kampus Cuma syaratnya Teman-teman semua Syaratnya adalah Kita harus mempunyai Website Dengan domain SCA.id Ataupun AC.id Itu bisa Tapi Kalau misalnya Teman-teman semua Mau menggunakan Secara Perorangan Tanpa Edukasi Tanpa Sekolah Begitu Bisa Karena Office 965 Ini kan ada layanan Untuk pendidikan Ada juga layanan Untuk Bisnis Perorangan Cuma Itu kan Berbayar Perbulan Dia Langganan Perbulan Jadi Kalau kita Selaku Apa namanya Kita Bahagian dari Dembaga pendidikan Ya Terutama di sekolah Misalnya Kita Sengkurangkan dengan Office 965 Supaya kita Bisa menggunakan Secara Bersama-sama Tentunya Nanti Teman-teman semua Tentunya Nanti Domain Ataupun Akun Dari Organisasi Itu Ataupun Sekolah Itu Nanti Dia Menggunakan Akun Yang Sama Misalnya Kita Sekolahnya Bapak tadi Sekolahnya Di mana Pak Halo Pak Muhammad Ya Mungkin SMP Oh iya SMP Oh iya Misalnya Di SMP Mana Pemangat Saya Saya Ambil Contoh Misalnya Saya Ambil Contoh Misalnya SMP1 SMP1 Jadi Kita Bisa Menggunakan Akun Nama Kita Akun Nama Kita SMP1 . Sjh .id Seperti Itu Ini Secara Koleksif Secara Bersama-sama Tapi Kalau Kita Memgunakan Kita Memgunakan Akun Ini Secara Perorangan Itu Berbayar Pak Ada Kita Berbulan Saya Enggak Tau Berapa Biayanya Kalau Misalnya Kita Mau Deploy Kita Mau Simp1 Sekolah Kita Itu Bisa Kita Nanti Sama-sama Ini Nanti Nanti Saya Bantu Bantu Arahkan Ke Pihak Yang Bisa Deploy Sekolata Oh Ya Sama-sama Selanjutnya buat untuk presentasi untuk kuliah saya untuk presentasi untuk mata kuliah itu jadi saya cobakan, Alhamdulillah bisa cuman tadi saya setelah saya lihat itu baru saya tahu dapat ini dapat bagaimana cara mengaturnya itu mereka saya hanya menonton videonya kan, nah ini tadi pas saya buka, pas Bapak lagi menjelaskan tata-tata disitu Pak nah, cuman yang mau saya tanyakan itu Pak saya marah itu ada kendala ketika saya mau merataki kiri-kanannya itu Pak rata, oh begitu itu kan ada senter, kan saya belum ketemu disitu Pak macam iya Pak, macam gini-gininya iya, iya ini kan rata kiri kalau macam ini Pak ya kita bisa rata kiri-kanan rata kiri-kanan, nah ini kan kalau kita lihat posisi ini kan berarti rata kiri itu Pak iya betul-betul kalau mau maksud saya ada yang pengaturan itu Pak di atas kiri, atas kanan, atau ke tengah di situ, di mana pengaturan itu Pak itu kemudian ya silakan Pak lanjut dulu, lanjut dulu silakan, silakan pertama nah kemudian yang kedua tadi masalah domain tadi Pak sekolah kami kan sudah ada disitu yang kami itu pakai STHID itu Pak nah, saya tadi sudah bicara dengan operator sekolahnya bagaimana juga kalau kita mau besar itu kan PSE sekolah gratis itu Pak atau berbayar juga gratis Pak untuk kalau edukasi untuk sekolah dayanya berapa itu Pak berapa kapasitas namanya itu kalau dari sekolah itu 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 sudah terlalu tahu kamu apa sudah terlalu tahu buat STHID satu Tera Pak untuk istri ini karena dia tanya berbayar atau enggak ya saya belum tahu ada kedua itu kan nanti jadi saya mau tanya ini bagaimana cara kita mendatangnya itu yang baca di catan di TOT itu kan ada SK atau para sekolah atau apa itu maksudnya itu kita menghubungi siapa nanti disitu karena saya tertarik karena ini kan sebagai bahan saya juga untuk nanti kawan-kawan itu dan artinya sekolah bisa menggunakan domain sendiri itu nah, kemudian apakah akun yang di TOT kita itu kalau kita berakhir nanti apakah hilang kok maksud saya itu saya juga mau tanya Pak terima kasih Pak iya Pak baik, jadi saya langsung jawab ya Bu Yaya Pak iya iya jadi untuk yang pertama tadi untuk yang pengaturan rata-rata kanannya saya terus sekarang baru ini baru muncul di pikiran saya kalau ternyata bisa enggak dikasih begitu karena selama ini memang saya terus sekarang enggak pernah coba saya cuma memasukkan apa memasukkan text ke sini habis itu memang sendak pikiran ke sana jadi tapi sekarang coba-coba saya cari ya enggak di sini ini bagus ya ini kenapa pikiran saya enggak sendak-sendak sama ya ini tapi kenangan memang selama ini sepertinya memang tidak bisa dia hanya untuk sekedar karena saya di sini memang tidak ada tampilannya Pak kayaknya untuk ininya untuk apa tampilan textnya memang seperti itu Pak untuk ininya untuk textnya ya nantilah kita ini lagi ya kita lihat kemudian yang kedua untuk yang ini ketika kita mau sendurunkan dengan Office 365 setahu saya teman-teman semua itu free untuk sekolah ya cuma dengan syaratnya teman-teman semua itu syaratnya kita harus punya website sekolah domain fch.id kemudian batasnya batas berapa apa namanya batas akun ya berapa akun yang bisa dibuat apakah guru dengan siswa semua itu berapa batas maksimalnya ini juga yang saya kurang tahu Bapak Ibu tapi pengalaman teman-teman semua yang sudah pernah deploy sekolah dengan Office 365 itu berapa pun berapa siswanya disitu sebanyak itu dia bisa buatkan akun seperti itu dan ini yang saya tahu di Office 365 ini kan batas penyimpanan batas penyimpanannya itu kan OneDrive itu ini saya tahu lihat teman-teman semua ada yang bisa 1 terabyte ada juga yang ada yang sampai 5 terabyte ya Pak silahkan tidak apa-apa langsung dipotong tidak apa-apa Pak ada yang siapa katanya itu langsung saja dipotong langsung saja dipotong tidak apa-apa siapa ya tadi ya Pak Andri ya saya bawa silahkan ya tadi kan saya sempur juga mencari ada ada lima ini yang cukup diarahkan seperti Anda selesai Bapak tadi mengarahkan aja ada lima ini waktu di grup oke itu Pak ya saya cari juga disitu kan ada ada juga yang untuk pelatihan pelajarannya ada yang berbayar memang itu Pak ada jadi intinya nanti prosedurnya nanti artinya kita menghubunginya kemana Pak itu intinya nanti kalau kita berlinat itu kemudian karena kalau domainnya tidak jadi kemana kita melapor nanti nanti mungkin Pak Andri kita bisa diskusi di luar ya karena ini agak ini ya nanti kita diskusi oke tidak ada yang yang lain yang mau menembakkan ini terima kasih Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memasukkan reading kode-nya Silahkan teman-teman semua Yang mau menggunakan reading kode ini Kita akses di ini Kita akses di Yang punya Yang sudah punya akun 06.365 ini Ini kita bisa Ini kita bisa gunakan Kita login di Kita masukkan reading kode-nya di sini Silahkan di ini Silahkan di apa namanya Pergunakan Bisa Pak, bisa, coba Ini lagi, coba kita ulahkan Ada berapa yang sudah berhasil Ada yang sudah berhasil Mungkin di ini saja Perhatikan dulu ini Di apa Nanti kita masukkan di sini Teman-teman semua Kalau ada yang mau menggunakan reading kode Silahkan masukkan di sini Mungkin coba nanti diulangi lagi Dimasukkan untuk permasalahan reading kode-nya Begitu Bu, Yaya Ya di My Profil My Profil Kemudian ada reading kode-nya di situ Jadi kita memprofil Kemudian ada di sini Silahkan Bu, Yaya Ini dari tadi saya cari Yang tadi dimulai dari mana itu Oke, ini ini ya Saya bacakan ya Bu, Yaya Iya, iya, iya Bu Kalau misalnya Cara mendapatkan akun Office 365 Bagaimana Pak? Aduh Ini perlu desininasi lagi nih Iya Tidak maksud saya Mendapat Apa Ini sudah Apa namanya Sudah ini Sudah tadi saya jelaskan Ya Mungkin ayah baru Bergabung Jadi Untuk mendapatkan akun Office 365 Mendapat apa saya ulang ya Teman-teman semua Jadi untuk mendapatkan akun Office 365 ini Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan Ya Kita bisa Menda putih ya Membelinya Ya Pada Oknum Ya Saya bacakan saja oknum ya Atau pihak-pihak Yang menjual akun ini secara Apa namanya Menjual akun ini Tapi kalau misalnya Saya kembali saya ulangi teman-teman semua Ketika Kalau kita mau Ini Menggunakan akun Office 365 ini secara gratis Secara free Ini kita bisa gunakan per kelompok Bisa teman-teman semua Gunakan untuk di sekolahnya Cuma Tidak masalah tadi Itu ya Teman-teman semua Harus punya Di sekolahnya Harus punya website sekolah Dan pastikan Kalau bisa Kalau teman-teman semua Mau langsung Kita yang langsung mau deploy Kita mau sinkronkan dengan Office 365 Silakan berhubungan dengan Admin yang handle Website tersebut Di sekolahnya Seperti itu Karena kan dia yang bisa Masuk di Cipanelnya Ini sudah Panjang penjelasan lagi nih Bu Yaya Ya Nantilah Intinya Sarat utamanya Teman-teman Harus punya Website sekolah dulu Admin Inesia.id Ataupun .ac.id Ya mungkin Ini yang Bisa Mau Mau Tindaki Dilanjut Bisa Konsultasi Diluar Kita cari Ini ya Seperti itu Ada mungkin Ini berhubungan Dengan materi ini Silakan Oh iya ya Pak Iya iya Pak Silakan Seharusnya ada yang lebih ahli Ini bahas Ini Oke Jadi Bapak Bapak Ini sering-sering Saja Karena Cuma ini yang saya tahu Teman-teman Jadi Jangan sampai ada disini Yang lebih ahli Dalam membuat Dalam Ahli desain Saya takut bicara Iya iya Bapak Bapak Sering-sering Saja Artinya kita Sering-sering Saja Betul Jadi Bapak Ibu Teman-teman Semua Jadi Ini yang saya tahu Ya teman-teman Semua Jadi Kita harus Bedakan Domain Dengan hosting Itu dia Bedakan Domain Dengan hosting Jadi Domain itu Apa ya Ibaratnya Domain itu Alamat Domain itu Ibarat alamat Hosting adalah Rumahnya Ya Rumahnya Jadi Meskipun kita punya Domain Tapi kita tidak punya Hosting Itu tidak bisa Ya Itu Jadi kita harus punya Hosting juga Karena ini Ibaratnya tempat Menyimpan Data-data Dari website Itu Dari domain Itu Di hosting Itu yang saya tahu Teman-teman Ya Mungkin saya Belum terlalu Tahu juga Terserah Saya juga Belum terlalu Tahu Yang begitu-begitu Nah Seratnya itu Tadi Untuk Men-singkron Ini Akun Office 365 Kita harus Punya domain Dan ini free Teman-teman semua Setahu saya Ini free Ya Ini free Untuk Edukasi Ini Oke pak Saya lanjut pak Saya lanjut pak Oh iya Ini pak Apakah materi yang sudah kita buat disuai Dapat di share ke google classroom Dan bagaimana caranya Oke 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 Saya langsung jawab ya Cuma saya perhatikan Jadi Kita share dulu Jadi kita share Jadi kembali ke share disini Pada saat kita bagikan Untuk membagikannya ini Teman-teman semua Yang baik hatinya Ada tiga pilihan Yang bisa kita gunakan Yang pertama Yang pertama ini Yang pertama ini adalah Kita hanya membagikan Ke orang-orang tertentu Ya Yang pastinya Orang tersebut Dia harus punya Akun domain Akun domain lagi Akun Akun Office 365 Ataupun Akun Microsoft Kemudian yang kedua ini Teman-teman semua Yang baik hatinya Ini kalau kita Misalkan Mau bagikan Ke orang-orang Yang berada di Organisasi kita Ya Misalnya nih Misalnya Disini saya menggunakan Akun dari Misalnya disini Saya menggunakan Akun dari Guru Innovative Berarti Ketika saya share Dan mengaktifkan ini Maka Hanya orang-orang Yang menggunakan Akun Office Akun Guru Innovative Yang bisa mengakses ini Kemudian Anyone ini Ini kita Settingannya Semua orang Bisa mengaksesnya Jadi pastikan Teman-teman semua Kalau misalnya Kita mau share Ini Yang sudah kita buat Kita mau kirim Ke orang-orang Tanpa Orang itu Menggunakan akun Ataupun tidak Ataupun menggunakan Kita bisa menggunakan Ini Dan bagaimana caranya Kalau kita kirim Ke orang lain Misalnya kita mau kirim Ke misalnya Google Classroom Bisa ya Coba saya perhatikan Tidak apa-apa Berarti ini kita Kode URL-nya Disini saya perhatikan Teman-teman semua Saya login dulu Coba ya Dan berhasil ini Jadi seharusnya bisa Kita bisa Tinggal kita Ini jangan dilihat Paskornya Tetap dulu Matanya Semua Itu ya Intip-intip Dulu Dulu matanya Yang intip ini Bicikkan Matanya Ini saya perhatikan Bagaimana cara Memasukkan Bisa tidak dimasukkan Ke Google Classroom Bisa Bisa Coba saya buka dulu Classroom Bisa ya Jadi bisa ya Ini saya izin dulu ya Teman-teman Ini Kelas mahasiswa saya Saya izin dulu Menggunakan Kelas mahasiswa Saya izin dulu Anggaplah Izinkan Ini misalkan Jadi katakanlah Teman-teman semua Katakanlah Kita membuat Katakanlah kita membuat Bahan ajar Di suai ini Ya Kita membuat Bahan ajar di suai ini Kemudian coba-coba Kita Punya kelas Juga di classroom Itu kita bisa Masukkan disini Ini caranya adalah Kita masuk di classroom kita Kemudian kita masuk Ini kan materi Ini kan materi ya Ini materi Pastinya tinggal Kita masuk Di material Nah disini Jilurnya adalah Meta Di mahasiswa penanti Ini kaget Kenapa Kita begini Kita meruposis Kupu-kupu Oke disini Silahkan Akses Dua ini Oke Ini tinggal kita Atau ini Oh iya Maaf Oh iya Oke Ini sudah ya Teman-teman semua Kita temukan Prosesnya Baru selesai Kita Posting Nah coba kita lihat Di streamnya ya Nah ini sudah Ini bisa ya Ini bisa Kita Jadi nanti siswa Jadi saya ulangi Jadi siswanya nanti Bapak ibu Teman-teman semua Akses disini Nah itu bisa dimiliki Akses Tanpa dia harus Menggunakan akun Dari Office 365 Ini saya perhatikan Teman-teman Ini saya perhatikan Saya tidak menggunakan Akun Office 365 Tapi saya menggunakan Akun Google Nah ini Bisa terbuka Bisa terbuka Karena kita sudah setting Bahwa semua bisa Semua bisa Ini ya Semua bisa Apa Semua bisa Menaksesnya Begitu Bu Liyaya ya Oh iya Pak Ini saya menghapus dulu Silahkan Silahkan lanjut Bapak ibu Mohon maaf ya Kalau saya tidak Menyebutkan nama Nama yang bertanya Soalnya disini Yang tampil di HP saya Cuma kode Ya mudah-mudahan Yang Bertanya tadi Tentang Suai Untuk di share Di Google Classroom Sudah paham Dan Oh iya Bu Ica Kita sampai 21.30 ya Iya bun Oh iya Untuk di chat terakhir ini Nanti kita ambil lagi Di Yang rest hand Satu kali baru Saya kebelakan lagi Bu ya Sebentar sekali Iya Pak Sebentar sekali Saya kebelakan dulu Silahkan Silahkan Oh iya iya Pak Silahkan Pak Saya cek-cek dulu Pertanyaan yang ada Di rencet Karena sebenarnya Ini banyak sekali Jadi kalau misalnya itu Akun edukasi Pak sekolah Kalau 5.000 Akun siswa 5.000 Akun guru Kemudian Perintanannya Kalau nasa Lima terah Itu yang Kapasitas lima terah ya Bun Ya Selain itu harus Mempunyai Domain SCH.ID Atau Apalagi Alhamdulillah Mendapatkan akun Domain itu Ada banyak Kok yang menjadikan itu Bisa menjadikan Diketik Atau Ada juga di rumah web Silahkan Saya sendiri Selain itu Selain itu Satu Satu pertanyaan Di room chat Saya ambil dulu Ini Dari siapa ya Dari yang bertitel N Untuk membuat Materi Suai Apakah hanya Dari menu Storyline Ataukah juga Bisa melalui Menu Desain Tadi Pada tampilan Suai Ada dua menu Storyline Dan Desain Terima kasih Baik Jadi Teman-teman semua Jadi untuk membuat Dari Isi dari Suai ini Kita membuat Memang Storyline ya Karena disinilah Akan Disinilah diatur Bagaimana sesunan-sesunan Dari Presentasi Ataupun misalnya Teman-teman semua punya Misalnya Materi-materi Apakah itu Misalnya yang berhubungan Dengan pengalaman-pengalaman Kita Cerita-cerita kita Disinilah diatur Apa namanya Isinya Di storyline Untuk desain disini Itu hanya untuk Apa ya Membuat Menjadikan Yang kita sudah buat Di storyline tadi itu Mempercantik Tampilannya Kemudian Nelfonnya juga Disitu kita atur Kita buat Historyline Untuk isinya Gitu Bu Oh ya Bu Bu Ika Bisa Diambil Satu Dari Reset Dari Reset ya Prompen Ibu Ruji Hartini Silahkan Iya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Silahkan Bu Ya saya ingin bertanya Untuk pembuatan Mikrosofsway ini kan Melalui mode online ya Untuk mempresentasikannya Apakah bisa dalam mode offline juga Dan Untuk Kemudian Mikrosofsway ini Apakah Hanya untuk Sebagai blog Dan presentasi Atau bisa untuk Menggunakan hal lain gitu Terima kasih Silahkan Pak Iya Baik Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Ini sampai lupa saya jelaskan tadi Pada ini saya mau jelaskan Tentunya Ibu bertanya Ya Jadi Apa tadi pertanyaan Mungkin bisa Sedihkan sama Ibu Siapa tadi Soalnya saya juga tidak fokus Iya Bukan pertanyaannya Halo Iya Silahkan Silahkan Bu Untuk pertanyaannya Yang pertama itu Untuk membuat tanyainya Online ya Untuk mempresentasikannya Apakah bisa dalam mode offline Atau harus online juga Lalu untuk pertanyaan Keduanya Fungsi lain dari Mikrosofsway ini Selain untuk Bisa membuat Blogger atau presentasi Apakah ada fungsi lainnya Begitu Terima kasih Iya Oke Baik Ibu Jadi Saya langsung Bu Yaya ya Iya Pak Oke Jadi Ini saya berikan dulu Pengantar sedikit Jadi Di awal tadi Pembahasan Saya sempat singgung Tentang Karena ini Pertanyaan yang paling sering Saya dapatkan juga Ketika saya membawakan Baterai Sway ini Kebanyakan orang yang saya Dapat pertanyaannya adalah Ketika dia mau Membandingkannya Dengan PowerPoint Misalnya Jadi ini beda sekali Dengan PowerPoint Meskipun Temiripannya Ada beberapa Jadi Kalau di PowerPoint Teman-teman semua Di PowerPoint itu kan Memang kita harus Menggunakan Secara offline PowerPointnya ini Harus di install Di laptop Meskipun Sebenarnya Ada juga Kita bisa menggunakan PowerPoint ini secara online Apakah di Microsoft Ataupun di Google Misalnya Google Slides Atau di Microsoft Apa namanya Office 365 Ini di PowerPointnya Nah Tapi lebih sering Orang menggunakan Di PowerPoint Di laptop Nah Bedaanya teman-teman semua Jadi Memang Sway ini Harus digunakan secara online Memang tidak bisa di install Karena memang Penggunaannya harus Online Bedaanya Kalau di PowerPoint itu Apa ya namanya Di PowerPoint itu kan bisa Memang kalau PowerPoint itu Lebih sering kita gunakan Secara offline Kita buat persentase Kemudian kita Tampilkan Meskipun sebenarnya Yang kita buat di PowerPoint itu Kita bisa masukkan di PowerPoint yang online Seperti itu Dan PowerPoint ini juga Kita bisa Jadikan semacam video Kita bisa eksplor menjadi video Sementara di Sway Teman-teman semua Untuk Sway ini Memang penggunaannya secara online Dan penggunaannya juga secara online Cuma teman-teman semua Ini ada kasus Teman-teman Kemarin ini sudah saya Bahas juga Kebetulan ada Tidak-teman 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 Microsoft Ini juga semangat saya bahas Nah Lalu bagaimana Kalau misalnya Katakanlah ini ya Kita mau Membawakan suatu Persentase di luar Luar tempat ya Tempatnya di luar Sana Nah kita Karena kita Lebih sering menggunakan Sway ini Dalam pintu Apa namanya Kita lebih sering Menggunakan Sway ini Ketika kita Membuat semacam Persentase Karena kita Terlena Kita berpikir Bahwa Pasti di luar sana itu Jaringan internetnya bagus Ini kan harus butuh Jaringan internet Kita sudah buat Sway ini Ternyata Sampai di sana Itu tidak bagus Apa namanya Jaringan internetnya tidak bagus Jadi pada saat Kita Persentasekan ini Kita tampilkan Itu tidak bagus Lagi loading Lalu apa Solusinya Kalau seperti itu Teman-teman Kita tidak usah khawatir Kita tidak usah Permasalahkan Kita tidak apa-apa buat Sway ini Cuma Teman-teman semua Harus antisipasi Kita setidaknya Menjadikan Sway ini Dalam bentuk printout Jadi kita bisa Export ini Kita bisa export Dalam bentuk printout Dalam bentuk word Atau pdf Jadi kalau Jadi kalau di PowerPoint Kita bisa export Dalam bentuk video Nah Sway ini Kita bisa tampilkan Maaf Kita bisa export Dalam bentuk word Atau pdf Caranya adalah Ini Kita masuk disini Teman-teman Kita Ini ya Kita export Kita export Kemudian kita jadikan Nah Ini teman-teman semua Bisa jadikan word Atau pdf Jadi Kita buat saja disini Diswey Kemudian kita ke sana Ke satu tempat Mudah-mudahan Bagus internetnya Kita Kita persentase Dengan menggunakan Sway Kita menggunakan Sway Tapi kalau misalnya Sendainya tiba-tiba terjadi Yang tidak diinginkan Kita tetap menggunakan Sway ini Cuma dalam bentuk Word atau pdf Dan ini kita bisa Download Kita bisa download Dan kita bisa langsung Print Di tempat kita Mereka kita bawa ke sana Jadi pada umumnya Teman-teman semua Pada umumnya Teman-teman semua Yang baik hatinya Pada umumnya Sway ini digunakan Secara lain Tapi kalau misalnya Teman-teman semua Mau antisipasi Ketika membuat Persentase Saya ulangi Jelaskan Itu kita bisa Export dalam bentuk Word atau pdf Tidak ada yang lain Kita tidak bisa Export dalam bentuk video Kita juga tidak bisa Export dalam bentuk Portpoint Tidak bisa Dan ini juga Yang bertanya kemarin Teman-teman Portpoint Kesuai bisa Jadi saya ulangi Dari Portpoint Kesuai bisa Tapi kalau Sway ke Portpoint Itu tidak bisa Itu tidak bisa Karena exportnya Cuma yang dua Saja ini Itu saya kira Bu Yayaya Penjelasannya Oh ya Pak Baik Bapak Ibu Dan mungkin tadi Beberapa Diskusi singkat Sudah selesai Oh ya Pak Sudah selesai Gak apa-apa Kalau masih Bisa-bisa Saya baru panas Ini Bu Yayaya Oh gitu ya Oke Kita tambah dulu Silahkan nih Oke Kita tambah satu ya Atas perdita Jadi Ibu Desi Silahkan Ibu Desi Denokin Bu Yayaya Bu Yayaya Iya Pak Ada Itu ada Saya sudah kirimkan Siapa Yang ini Minta tolong Yang redeem kodenya Dengan survei Tolong Minta tolong Disuruh isikan ya Oh ya Pak Respondennya Bapak Ibu ya Iya Oke Makasih Sudah dibagikan Pak dari tadi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Silahkan Terima kasih Terima kasih Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Saya ingin Di Apa Di Bapak Presentasikan Saya kan Mengajarnya Matematika Pak Berarti kita kan Banyak menggunakan Equation Simbol-simbol Integral Integral Bagaimana kita Menggunakannya Kalau kita di PowerPoint Biasanya kan Kita buatkan Dulu di Word Lalu kita Copy paste Ke PowerPoint Kan Pak Jadi dia kan Pisah tuh Nah kalau disini Bagaimana Pak Terima kasih Terima kasih banyak Pertanyaannya Jadi Sebaiknya Sebaiknya Bisa Cuma kita Langsung Mengitikan Disini Ibu Karena Disini Tidak ada Layanan Bukan tidak ada Yang misalnya Disini belum ada Layanan Untuk Memasukkan Jenis Text Itu yang Berbentuk Equation Tapi Kalau misalnya Ibu Mau Memasukkan Semacam Equation Kesini Bisa Cuma harus Dalam bentuk Gambar Jadi Equation itu Tidak apa-apa Dibuat di Word Kita Kemudian kita Screenshot Maksud saya Dicapture Ini Kemudian Dijadikan gambar Baru kita Import Kesini Caranya Sama Caranya Sama Caranya Sama Itu Tidak apa-apa Saya Perhatikan Sambil Kalau ada pertanyaan Bu Yaya Silahkan Tidak apa-apa Oh iya Pak Sambil saya Ini Misalnya Ya Atau Tunggu dulu Ini Saja Saya Rombak Ini Saya Rombak Tunggu dulu Ini Supaya Tidak Ganggu Coba Tidak apa-apa Saya Perhatikan Teman-teman Semua Ini Disini Saya Mau Buat Saya Mau Tambahkan Slide Oh iya Ini Text Ini Saya Tambahkan Dulu Judul Tambahkan Judul Disini Matematika Kebetulan Saya Menadakan Matematika Oke Jadi Saya Belum Siapkan Gambar Untuk Integral Ya Karena Saya Belum Memang Ada Ini Ada Kepikiran Kesana Jadi Saya Cari Coba-coba Langsung Saya Browsing Mudah-mudahan Ada Gambarnya Oh iya Ada Ini Katakanlah Misalnya Ini Katakanlah Ini Gambar Yang Kita Sudah Siapkan Misalnya Kita Buat Di Word Jadi Kita Buat Equation Dulu Di Word Kemudian Kita Capture Bisa Kita Screenshot Apakah Pokoknya Bagaimana Caranya Supaya Equation Menjadi Dalam Bentuk Gambar Jadi Ini Saya Langsung Ambil Dari Internet Ini Juga Tadi Saya Perhatikan Bagaimana Cara Menambahkan Gambar Dari Internet Ini Bagus Sekali Pertanyaannya Jadi Saya Perhatikan Jadi Saya Ambil Kemudian Tinggal Kita Add Ini Jadi Seperti Ini Jadi Itu Solusinya Ibu Ya Karena Ini Bukan Tidak Tidak Ini Tidak Ada Layanan Untuk Cess Belum Belum Mungkin Ini Tahap Pengembangan Dari Microsoft Mudah-mudahan Pihak Microsoft Benar Dan Jadi Bahan Pengembangan Untuk Bahwa Bagus Dimasukkan Juga Equation Seperti 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 Ya Halo Ya Halo Halo Ada di Suara Pak Masih Mau Masih Mau Tambah Satu Pak Silahkan Atur Saja Bagaimana Atur Saya Satu Kali Lagi Satu Kali Satu Kali Matematika Ini Satu Kali Tanpa Terhingga Oke Bu Rahim Silahkan 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 Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dari SMAJ Ini Pak Tadi Sebelum Pas Terang Kami Terus Slide-nya Ya Sementara Buka juga Microsoft Terus Pak Si Buat Pertama Buat Nubaru Slide-baru Sudah Masuk ke Slide- kedua Tiba-tiba Saya kepikiran Saya lupa Yang seharusnya Di slide pertama Itu Tulisannya Apa Gitu Nah Saya ingin Mengganti Tapi Saya enggak tahu Sekarangnya Mau Mengganti Slide itu Tapi Maksudnya Tanpa Menghapus Slide yang Sudah ada Jadi Kita Mau Buat Slide baru Tapi Posisinya Di Pertama Betul Saya cari Tapi Enggak tahu Gimana Mau Bikin Bagaimana Sehingga Slide yang Saya Saya sudah Buat Tadi Yang pertama Tidak Terhapus Tapi Slide baru Juga Tidak perlu Saya mau Apa Nama Saya mau Buat Slide baru Di slide Pertama Tetapi Tanpa Menghapus Slide yang Sudah saya Buat Tadi Itu Gimana Caranya Pak Saya Lagi Buka Buka Di Microsoft Sway Bisa Ikuti Bisa Digeser Geser Saja Bisa Kita Drop Perhatikan Coba Tunggu Sampai Muncul Ini Ada Tanda Panah Yang Berbentuk Tambah Kita Bisa Drag Kita Bisa Geser Geser Kita Geser Ke Atas Atau Kembal Sudah Bu Jadi Kita Bisa Geser Ini Jadi Kita Bisa Geser Posisinya Ya Maksud Saya Bukan Menggeser Slide Begitu Saja Bukan Tapi Saya Kan Saya Pilih Ini Slide Pertama Saya Mengajar Bahasa Nisya Ini Bisa Pertama Saya Jodohnya Jodohnya Kaidah Kebahasan Tekst Rama Terus Ada Saya Tambahkan Gambarnya Gambar Rama Terus Saya Kelupaan Bahwa Saya Pakai Video yang Lain Tapi Sebelum Sebelum Materi Kebahasan Ada Materi Yang Lain Yang Saya Pertama Saya Mau Ganti Saya Mau Buat Slide Baru Di Atas Slide Kaidah Kebahasan Yang Tadinya Dia Harus Jadi Pertama Betul Betul Bisa Kita Klik Ini Penjelasannya Kena Kita Klik Ini Kemudian Kita Masuk Coba Judul 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 Atau Semacam Penjelasan Judul Judul Berarti Kita Pilih Ini 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 Seharusnya Di Atas Ya Begini Maksudnya Bu Belum Atau Bisa Bu Yaya Halo Bu Yaya Iya Pak Bisa Ibu Yang Gunakan Search Stream Bisa Bisa Diatur Begitu Tidak Bisa Saya Karena Saya Cuma Pak HP Iya Iya Coba Bisa Di Ini Coba Bisa Dijinikan Engkau Bagaimana Arsa Ya Kalau Di PowerPoint Biasanya Kalau Kita Sudah Buat Slide Baru Yang Pertama Kita Sudah Taruh Judul Sudah Slide Kedua Lagi Materi Nah Misalkan Judul Di sebelum Judul Saya Mau Tambahkan Identitas Saya Misalkan Gitu Tapi Saya Mau Buat Slide Baru Tapi Di Atas Slide Judul Tadi Tapi Tanpa Menghapus Slide Judul Tadi Jadi Kita Tinggal Klik Lagi Slide Baru Di Atas Slide Tadi Tapi Kalau Di Sini Kan Saya Nggak Bikin Yang Jadi Mau Menambahkan Judul Baru Di Atas Jadi Sudah Tempat Penjelasannya Pak Amra Tinggal Digerak Jadi Tekst Baru Yang Tadi Bu Yang Baru Dibikin Dipindahkan Di Atas Betul Sebenarnya Sudah Penis Tinggal Digerak Saja Bu Tinggal Digerak Dipindahkan Iya Tinggal Dipindahkan Saja Bu Coba Bisa Bisa Begitu Oke Saya kira Cukup Pak Silahkan Silahkan Oke Silahkan Ya Mungkin Saking serunya Di Mati Kita Malam Ini Pemanfaatan Microsoft Swy Sehingga Kita Harus Selalu Tambah 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 Banyak Ini Baik Bapak Ibu Terima kasih Banyak Atas Beberapa Pertanyaan Atau Diskusinya Untuk Malam Ini Yang Jelasnya Swy Itu Adalah Salah Satu Dari Aplikasi Microsoft Office 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 365 Yang Mudah Kita Yang Memudahkan Kita Untuk Membuat Berbagai Laporan Kisah Pribadi Dan Lain-lain Swy juga Mencari Dan Mengimport Konten Yang relevan Memiliki Memiliki Beberapa Tampilan Yang Sangat Menarik Mudah-mudahan Dengan Kehadiran Kemanfaatan Sesuai Microsoft Malam Ini Bapak Ibu Guru Hebat Tertarik Untuk Mempraktikannya Dan Memiliki Ada akun Tersendiri Ini ya Pak Ya Bu Ada Harus Menggunakan Office 365 Supaya bisa dipakai Oh iya Tentunya Berhubungan Dengan Akun Office 365 Sebelum Saya Akhiri Kembali Saya Saya Kembalikan Ke Bapak Pemateri Mungkin Ada yang Ingin Disampaikan Sekiranya Sudah 3 kelimat Oh iya Pak Baik Bapak Ibu Untuk Kegiatan Kita Malam Hari Ini Tentunya Lengkara Di Edisi 28 Edisi 8 Juni 2020 Kami Ucapkan Banyak Terima kasih Atas Partisipasinya Dan Mohon Maaf Bagi Bapak Ibu Yang Meluntarkan Ketanyaan Dan Yang Tidak Sempat Kami Melayani Satu-satu Ya Karena Kita Juga Terbatas